Jika di Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu seluruh suku dan daerah di Indonesia, begitu juga yang seharusnya terjadi di Malaysia. Namun, tampaknya dalam hal bahasa, Malaysia belum berhasil menyatukan seluruh kaum di Malaysia dalam satu bahasa. Banyak orang-orang dari Indis Cina dan India yang masih kesulitan dalam berbahasa Melayu. Seperti di video ini, seorang komika Malaysia terkejut ketika dia tahu bahwa dia sedang melawat di depan orang Cina yang ternyata tidak paham bahasa Melayu. Di lain tempat ada juga seorang Chinese Malaysia yang memesan grab yang dimana sopir dari grab tersebut adalah orang Melayu. Namun, dikarenakan orang Chinese tersebut tidak bisa berbahasa Melayu, menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara mereka yang membuat si sopir grab menjadi kesal dibuatnya. Banyak keluarga etnis Tionghoa dan India yang menggunakan bahasa ibu, mereka seperti Mandarin, Tamin, atau Dialek lain dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan dalam komunitas mereka. Namun, sepertinya ini bukan masalah utama. Mengingat di Indonesia sendiri setiap suku memiliki bahasanya masing-masing dan digunakan setiap hari di lingkungan dan daerah masing-masing, tapi seluruh rakyat Indonesia tetap paham dan bisa berbahasa Indonesia. Nampaknya, penyebab masalah utama mengenai bahasa Melayu yang tidak dikuasai oleh etnis lain, selain Melayu di Malaysia adalah karena sistem sekolah fernakular yang mengajar dalam bahasa Mandarin atau Tamil, meskipun bahasa Melayu juga diajarkan. Teporsi penggunaan bahasa pengantar selain bahasa Melayu dapat mengurangi eksposur dan ketampilan dalam bahasa Melayu bagi siswa. Ditambah lagi dunia hiburan seperti film yang dimana setiap etnis memiliki industri perfilmannya masing-masing, membuat mereka semakin terkotak-kotak, dan bahasa Melayu yang seharusnya menjadi bahasa utama malah menjadi sederajat dengan bahasa Tamil dan bahasa Mandarin di dalam negeri. Itulah masalah yang dialami Malaysian mengenai bahasa negaranya. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersyukur karena bahasa Indonesia berhasil menyatukan banyaknya suku-suku di Nusantara ini menjadi satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita saksikan ini, kita bisa dibikin tertawa juga ya. Karena lucu juga ketika ada stand-up komedi, ternyata sudah berjam-jam melawak ya, berusaha melawak dengan bahasa Melayu, eh penontonnya ada yang orang Chinese gak ngerti atau gak paham bahasa Melayu. Ketika ditanya, ya jawabnya pakai bahasa Chinese. Tentu ini menimbulkan gelak tawa juga. Tapi ya inilah yang terjadi. Kemudian juga ada seorang anak dari bangsa Chinese ya, naik taxi online. Ketika bicara ataupun berkomunikasi dengan pengemudinya, justru di sini akhirnya miskomunikasi atau komunikasinya menjadi tidak nyambung. Gara-gara orang Cinanya tidak paham bahasa Melayu, dan orang Melayunya sendiri sepertinya juga tidak paham bahasa Cina ya, apalagi bahasa Cina ya, mungkin bahasa Inggrisnya pun tak paham. Jadi di sini Pak D-nya yang bingung, sebenarnya bahasa pemersatu dari bahasa di Malaysia ini apa? Kalau secara konstitusi jelas tertulis, bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu. Tetapi pada prakteknya ini membingungkan di mana yang dikatakan bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Melayu digunakan secara menyeluruh. Seluruh lapisan masyarakat menggunakan seluruh bangsa dan suku bangsa itu menggunakan bahasa Melayu tersebut. Faktanya tidak bicara seperti itu. Kalau diperhatikan justru orang Cina di Malaysia, mereka menggunakan bahasa Cina-nya sendiri. Orang India menggunakan bahasa Indianya sendiri. Kemudian orang Bangladesh juga menggunakan bahasa Bangladesh-nya sendiri. Lalu orang Melayu menggunakan bahasa Melayunya sendiri ditambah dengan bahasa Inggris. Nah, apakah bahasa Inggris ini menjadi bahasa persatuan mereka? Karena, kalaupun iya bahasa Inggris menjadi bahasa persatuan mereka, tapi di konstitusinya tidak tertulis bahwa bahasa persatuan mereka atau bahasa nasional mereka adalah bahasa Inggris. Jadi di sini membingungkan itu kenapa dikatakan negara yang unik. Karena keunikannya adalah di konstitusi dituliskan bahasa nasional adalah bahasa Melayu. Tetapi ketika dipraktekan justru bahasa komunikasi yang mempersatukan, yang mampu saling mengerti komunikasi antarbangsa dan suku bangsa di Malaysia adalah bahasa Inggris. Jadi, orang Cina ketika ingin bicara dengan orang Melayu, mereka menggunakan bahasa Inggris. Orang India ingin bicara dengan orang Cina, dengan orang Melayu juga menggunakan bahasa Inggris. Sementara orang Melayu, ya, itu pun menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang Cina ataupun berkomunikasi dengan orang India dan yang lainnya. Jadi, jadi di mana nih? Letak dari fungsi kedaulatan bahasanya. Tentu hal ini mengakibatkan apa tadi? Tidak bisanya komunikasi berjalan lancar dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Karena nggak jelas. Dan bahkan di parlemen pun di Malaysia ini masih sampai sekarang ini masih memperdebatkan mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Padahal prakteknya tidak demikian. Ditambah lagi sekarang ya berdasarkan sejarah mereka sendiri untuk bahasa pun di dalam pendidikan, dalam sekolah itu mereka mempunyai tiga bahasa yang harus bisa digunakan. Tapi faktanya bahasa ini dipraktekan dan dipelajari oleh bangsa-bangsa yang terpisah tadi. Jadi, orang Melayu dia belajar bahasa Melayu di sekolah. Orang Cina belajarnya menggunakan bahasa Cina di sekolah. Walaupun di sekolah Cina itu ada kewajiban untuk belajar bahasa Melayu. Kemudian orang India tetap menggunakan bahasa Indianya ketika di sekolah. Walaupun di sekolah India ini pun ada kewajiban pelajaran bahasa Melayu. Nah, karena tidak ada kebanggaan, tidak ada keinginan untuk berbahasa Melayu, akhirnya bangsa Cina dan bangsa India ini males mempelajari bahasa Melayu. Terlebih lagi, masalah utama mereka tidak bangga dengan bahasa Melayu adalah karena urusan yang berhubungan dengan yang rasis tadi. Nah, karena rasis inilah mereka jadi antipati dengan orang Melayu, dengan bahasa Melayu. Akhirnya mereka kembali ke identitas masing-masing. Yang Cina kembali ke identitas Cinanya, yang India kembali ke identitas Indianya. Inilah yang membuat Malaysia mengalami krisis yang namanya identitas bahasa nasional. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah hal ini memang satu hal yang unik, bagus? Atau justru ini ya, membuat semakin mundur identitas dari bangsa Malaysia itu sendiri? Kita ketemu lagi ya, di video yang lainnya. Daripada cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.